Intro Pencuri celana dalam di sebuah tempat kos putri Di dalam perintis kemerdekaan 1 Makassar Sulawesi Selatan Yang tertangkap tangan saat melancarkan aksinya Mengaku jika celana dalam dicurinya Untuk dicium-cium saat akan melakukan perbuatan tidak terpuji Jadi berapa kali mencurin? Baru pertama sekali ini Baru kali ini Baru pertama saya bilang saya tidak mencuri Tidak apa-apa Saya tidak mencuri pak Tapi saya tanya baik-baik Dia baru mengaku saya mencuri pak Dimana aku simpan? Di bawah mobil saya buang Jadi berarti inilah buktinya mencuri pak Makanya saya mangkang Karena massa di luar banyak Karena belum ada pencuri disini belum ada yang lolos Jadi dia curi celana dalam berapa lembar itu pak? Tiga lembar pak dia curi Ini celana dalam saya dia dapat linteng-linteng Ya kalian tunggu Rumah kosnya pak dia? Kedua kos pak Siapa namanya? Jika ada di siapa? Siapa ini? Siapa? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Ini macamda! Bersantik 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 Akibat aksi pencurian celan dalam yang dilakukan rahmat dirinya selain dihakimi oleh warga setempat, pelaku juga harus berurusan dengan polisi karena secara sah terbukti melakukan pelanggaran pasal 362. Pidana tentang pencurian dan akan terancam hukuman penjara selama lima tahun. Saya berterima kasih kepada Ketua RWI 1, Utama Lenteri Indah, Bapak Haji Rahik. Dan saya sementara melaksanakan juga sedang menyampaikan ke saya bahwa ada pelaku diamangkan di perintis, perintis 1. Namun karena masyarakat bisa memanelisa dan tidak membuat energi sehingga pelaku yang dilakukan pelaku dapat diamangkan ke polisi tambahan pria dan barang-barang yang diambil berupa celana dalam, Pak Buda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!